Ya, halo guys, jadi disini aku bakalan ngetes lagi itu tablet ya ini ya, Xiaomi Pad 5 dimana kita bakal ngetes yaitu emulator ya guys nah disini aku buat landscape aja karena kameranya gak mod nah disini aku bakal ngetes yaitu emulator Dolphin Emulator ya atau di konsol Nintendo Wii atau Nintendo Gamecube disini aku Dolphin Emulatornya downloadnya dari Playstore ya guys yang resmi, yang gratis nah disini untuk settingannya aku bakal ngetes tau dulu disini pake MIUI 13 yang paling terbaru tuh nah bukan yang China ya, ini yang global bukan yang China nah disini aku buat settingan layarnya itu 120Hz atau 120Hz nah disini kita langsung aja buka yaitu Dolphin Emulator disini aku main gamenya yaitu pake Gamepad X3 dimana ini udah aku sambungin tuh sekali liat udah aku sambungin dan disini aku udah install beberapa game atau download beberapa game dimana ini game-game cube ini game Nintendo Wii ya tuh nah soalnya aku kurang tau nih konsol Nintendo ya untuk game-gamenya jadi aku download yang beberapa yang aku tau aja dan disini untuk settingannya aku gak ada ganti-ganti masih yang bawaan nih nah masih yang bawaan semua gak ada aku ganti-ganti ya guys ya jadi disini untuk mana tadi untuk grafiknya harusnya dia udah pull ya grafiknya OpenGL auto ya ini scratch to Windows aja untuk nyambungin sticknya ke tablet ini tinggal pake bluetooth tapi kalian harus mapping dulu untuk main game Dolphin dimana disini ada game cube input dan WII input disini game cube input emulate terus disini di emulatenya kalian tekan nah disini kalian atur nih yang A, A, yang B, B, X, X, Y, Y gitu ya jadi buat yang biasa nge-mapping udah tau lah ya cara itu ya nah untuk WII-nya gak aku setting karena tadi aku udah coba-coba gak bisa guys disini kita lanjut aja ke game nah disini udah main guys bisa kalian lihat ya oke bisa ya tuh enak banget guys sama pake stick enak banget nih berasa kayak macem main Nintendo Gamecube run ini berasa kayak macem main game Nintendo Gamecube run asyik beneran nih main ya asyik beneran nih main ya asyik beneran nih main ya waduh mati ya oke kita lanjut ke game selanjutnya nah disini kita bakal ngatas net force speed mouse wanted ya tak bisa liat ya ini jalannya yang mana sih oh jalannya yang ini aku buat tadi ya wih lancar guys cuma memang tampilannya agak patah-patah ya maksudnya tampilannya agak burik gitu ya kotak-kotak tapi ini lancar kok nih ya tuh tuh lancar nih guys mantap guys waduh waduh wuhh hape aku tekan deh oh dia aku buat waww waww oke coba kita lanjut ke game selanjutnya disini kita bakal ngatas itu resident evil 4 atau resident evil 4 ini game agak serem oke udah main ya nih ya oke guys oke nah bisa kalian liat disini tuh lancar banget enak banget nih mainnya oh aku lupa ini bisa ini bisa dihilangin ya untuk ininya ini bisa dihilangin di overlay control nah di ini guys di adjust control ini kita bisa hilangin ininya ya opacity-nya bisa kita hilangin nah tuh bisa kalian liat ya hilang nah disini kita lanjutin game-nya aduh ini kepencet apa lagi oke disini ada zombie nih guys dalam sini ya hmm tuh kan oke 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 bisa kalian liat ya oke oke kita keluar dulu dari sini kalau masalah naiknya di atas sini kita pencet jam shoot oke aduh aduh guys rame kali guys satu orang lagi tadi mana ya aduh guys ini oke oke bisa kalian lihat ya disini lancar sih lancar disini jalannya kemana nih kalau kesana ini gamenya rada-rada serem sih jaman dulu aku main ya oke ini tempat stepnya oke kita lanjut ke game selanjutnya oke disini kita main incredible hole ini enak banget sih kalau untuk emulator main di tablet ini ya oke 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!